Intro Dari kasus penodongan dengan senjata tajam yang terjadi di terminal bus Tanjung Priuk, diketahui satu pelaku yang berperan sebagai kapten dengan inisial MRR yang memimpin tindak kejahatan tersebut ternyata merupakan anak dari pelaku tindak kejahatan yang sama. Saat ini, orang tuanya berada di sel tahanan sejak tahun 2018 lalu. Orang tua pelaku ditahan karena melakukan tindak kejahatan yang sama yaitu penodongan. Pelaku MRR juga mempunyai anak buah yang juga merupakan anak buah dari orang tuanya. Ia mengaku melakukan tindak kejahatannya tersebut sudah dari 2018 lalu hingga sekarang dengan menguasai medan di terminal Tanjung Priuk. Seperti yang disampaikan tadi dengan Bapak Kapolsek, dari satu keluarga pemain semua, bapaknya, ibunya termasuk dia. Sehingga anak buah yang dia pikir merupakan anak buah dari bapak ibunya. Kalau untuk pada saat kita amankannya justru pada saat ibadah sawat pagi. Bang, berarti pengguna jalan juga dihincur Bang ya? Pengendara gitu ya? Pengendara hubungan? Betul. Dia melihat dimana mangsa yang lengan. Seperti yang disampaikan Pak Kapolsek, dimana Mbak, mangsa yang lengan, yang sedang tidak fokus, pengamanan untuk protek diri dalam kendaraan. Kalau untuk pengakuan dari tersangka, dia sudah melakukan dari 2 tahun yang lalu. Selain operasi kita kumpulkan, bapak lagi, Pak. Bagaimana itu juga, dia sudah menguasai medan khusus di terminal. Lanya di terminal, lalu ya terminal. Bang, jadi si Kapten ini diajak sama orang tuanya atau gimana, Bang? Ya, mungkin kemungkinan besar sudah begitu polanya. Atau memang mungkin si Kapten ini memang pengisian sendiri gitu? Saya rasa itulah yang disebut dengan regenerasi. Dari Jakarta, Ariel dan Mega, Tribrata TV, Salam Tribrata! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.